Hai belinya enam kemudian ongkirnya 26 pounds ya ini belinya jadinya totalnya sejutaan hello guys good morning welcome back to my YouTube channel Kadeku Tari Kelly pagi ini ini aku excited banget karena aku lagi nunggu makanan Indonesia yaitu mpe-mpe sama siomai disini susah sekali ya cari makanan Indonesia tapi aku pengen stop di rumah jadi kebetulan ada orang Indonesia yang tinggal jauh dari sini sekitar 5 jaman kali ya kalau dari sini 45 jaman jadi dia buat eh siomai mpe-mpe di share di grup arisan gitu nah kemudian aku pesan lah nah itu pesan semestinya aku bisa ambil dia berdin tapi karena enggak bisa super kumpulan gitu ditiadakan untuk menghindari virus gitu penyebaran virus jadi enggak bisa datang terpaksa deh delivery ya nah delivery itu ternyata setelah ditimbang itu makanannya nyampe sekitar 5 kilo dong ya 5 kilo dan itu makanan harus next day delivery ya biar enggak bau biar gak basi kemudian aku dikasih tahu dan ongkirnya itu sekitar 26 pounds ya karena aku tadinya pesannya cuman tiga bungkus yaitu 5 pounds per bungkus jadi 15 tapi sayang di ongkir ya karena minimum ongkir jadinya aku tambahin pesan lagi tiga absensiomai lagi tiga itu 30 pounds jadi 30 sama 26 pounds itu sekitar sejuta lebih jadi beli mpe mpe sejuta coba kalau Indonesia ya bisa makan sekampung ya begitulah seberapa serba mahal disini tapi demi demi memanjakan lidah dan selero selero nusantaro ya dibeli aja aku lagi nunggu nih kedatangannya nanti saksikan ya jangan lupa like share comment and subscribe Oke jadi aku sudah dapat ini mpe mpe nya sama siomai total kosnya itu sekitar apa ya 15 tambah 15 30 tambah 26 56 pounds sekitar sejuta enggak dengih seteng pengennya makanan-makanan Indonesia ya aku order ini sama teman ini guys enggak dengih setengah ngasih banget ya Mbak Ani sudah kirimin ini sudah sampai jadi nanti aku bisa makan tentu tapi hari ini rencamennya sama suami kalau dia nggak ini nih guys Oh empek-empeknya Nih aku pesan tiga yang gini Ini udah di kampung Kalau di Frosan katanya bisa Bisa tahan sampai tiga bulan ya Kalau di kulkas semingguan gitu Nah kalau ini harganya ini 5 pounds Sebentar berapa jadinya ya Hampir 100 ribu segini Ini aku pesan tiga Ya Ternyata ayo buat Nah aku juga pesan Shomai guys Ini Shomainya ini sama juga Satunya 5 pounds Aku pesan tiga Jadi bisa makan ini Karena dirumah aja Gak takut kalau kau bisa makanan Dan aku juga sudah punya banyak Stof itu ada daging bapit segini Gedenya Kemudian ada Saman Ada udang Ada daging sapi Ada daging ayam Jadi gak takut Kalau misalnya gak boleh kemana-mana Aku sudah punya banyak makanan Oke Kayaknya Dimakannya nanti aja Ini aku simpan aja dulu Kali aku taruh di kulkas Satu satu masing-masing Selebihnya aku taruh di freezer Ini guys Ini banget kan Terniat Beginilah kalau hidup disini Pengen makanan-makanan Indonesia Susah Nyarinya Susah dapetnya Dan mahal Ini stok makanan aku Mulai dari yang disini Ini daging Daging babi Terus ada Daging sapi juga Yang itu Minyak banget Kemudian Ini Ada pizza Terus Ayam Ayam juga Terus Itu ada pizza Burung Itu Nah Kemudian Ini Ada Udang Situ di bawahnya Juga udang Sama daging Minyak Pertama ini Salman Oke Kita Mau taruh Dimana ya Untuk Sama 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 Siamannya Sik 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 Anggen Ini Bisa Taruh Sik Taruh Ah Harusnya Sik Ntar itu daging babi ini berapa kilo oke dan jadi begitulah guys perjuangan untuk makan bisa memakan masakan Indonesia eh salah deh aku sini keduanya siome dibuat mestinya aku simpan siome satu eh kemai satu sama pempek satu eh salah deh tukar lagi ya tapi sebelumnya jangan lupa like comment share and subscribe untuk melihat video-video aku yang berikutnya karena dirumah aja otomatis enggak ada kerjaan jadi aku manfaatin untuk ke buat gitu selamat menikmati selamat menikmati siome terakhir 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 terakhir